hai oke Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Agung MS Motoclon ya oke guys nih ya ini biar lagi saya akan teleponnya Indonesia ya guys yang tidak sibuk ah morning rightnya morning agak siangan right ya ini ya Hai nah ini menemukan copy ini ya kan dulu tuh sini nggak tahu nih menemen akarnya menemen Oke kita hari ini mau lewat ini ya saya bikin sampai ke Jembatan Paswopati ya Jembatan Ayang Paswopati yang dimana tanggal 1 Maret kemarin tuh Jembatan Paswopati resmi diganti ya namanya ya oleh Gubernur Jawabat Jujuan Kamil ya bergata di Jembatan Paswopati ini bergantung nama nama Profesor Mokhtar Kutuma Asma Jawa Gajah lagi-lagi ya diganti ya Paswopati diganti dengan nama Profesor Mokhtar Kutuma Asma Jawa Gajah tapi sih bagi saya masih masih ini ya karena baru ini masih ini lebih baiknya ya Jembatan Paswopati ya ke siap-sampan di Bandung kan ini yang gitu gitu terus tengah 1 Maret kemarin itu kan sempat diriak diri tak diri ternyata diri ternyata diri ternyata oleh Ternyata Bandung dan juga semangannya juga ya eh kembangan bergantungan bunga lintah lainnya gitu ya dan juga ini kan ini yang jalannya sempat gitu-gitu ya selama tanggal 4 ya kemarin juga sempat diri ternyata nah untuk yang kalau yang menurutkan Profesor Mokhtar Kutuma Asma Jawa itu yaitu dia lah seorang ya antaranya tuh seorang diplomat dan juga juru besar ini ya juru besar 4 ya yang lebih besar pada jajaran 6 ini gitu ya kita berada di bidang hukum ya guys ya dan juga ada juga sebagai diplomat ya di pemerintahan ya 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 setelah dari agak tapi lagi ya pilih aja udah kami dia mengajak jika di виделял tajer ya ya di bidang ini ya jurusannya di bidang hukum ya lebih utamanya ya di bidang hukum ya di UNPAD juga ada juga dari segi pengunjukannya juga dia berkuliah juga di Universitas Indonesia juga untuk UNPAD juga dan untuk ini juga apa sih S3 nya kalau nggak salah di UNPAD yang berkesan iya Amerika Serikat juga beliau ini juga dan ya juga pada zaman warga baru pada jamannya Republik Soeharto ya itu ya dia juga terjabat sebagai Menteri apa ya ke hukum ya di hukum juga dan juga sempat juga dia menjabat juga di Menteri apa dua negeri ya di dua negeri Indonesia ya gitu ya ya saya bilang ya dia luar biasa ya guys ya eh cipman ini aja tuh dan kontribusi bagi negara ini dia luar biasa ya guys ya saya lihat di biografi ini ya ya ini mohon maaf ya kalau yang lebih kenal beliau atau lebih tahu tentang biografi beliau itu mohon maaf ya saya kan cuma ingin karena apa sih ini kalau kita tahu kan ingin dikatakan nama dengan nama beliau jadi ikut mencari lah informasi tentang dia surat beliau ya gitu ya jadi cepat jadi Menteri juga ya guys ya kalau iya jangan salah ya ini luar biasa nih ya Bapak Naskar Semangat Majemi ya gitu ya jadi juga kan beliau itu berumur berapa ya saya lupa ya berumurnya gitu ya kalau ini sebenarnya tersebutlah beliau itu baru ya dipanggil oleh Mampuasa ya terdapatkan 11 Juni kemarin ya tahun 2001 ya gitu ya ke Juni 21 kemarin ya gitu ya ya dan juga banyak iya kan mungkin juga di tengah kampung ini kan mengajibkan diri juga ya sebagai pahlawan nasional ya guys ya akan diajukan ya ini dengan proses katanya ya katanya ya di ponsel yang saya baca gitu ya jadi karena jatah-jatah beliau tanah luar biasa ya untuk negara-negara gitu ya jadi sudah diajukan ya guys ya untuk menjadi pahlawan nasional atau atau izin dapauwi ya gitu dan juga udah banyak yang menimbulkan diri ya dari pihak pemerintahan gitu ya dan juga masyarakat juga ada yang menekan petisi juga ya untuk mengangkat protesor Menteri Semangat Majemi sebagai pahlawan nasional juga ya guys ya iya iya maka apa-apa maka iya iya kok 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 ini ya di jalan pasir ya guys ya iya guys kalau pagi sih pasir ini gak terlalu masyarakat ya gitu ya santai-santai aja gitu bentar lagi tapi tuh udah yang gak butuh iya udah bisa dibikin iya udah iya sudah iya sudah iya sudah iya sudah iya udah iya udah Hai selamat itu stopannya pui hehehe celahnya bu ternyata di beloknya udah nengok dulu beberapa menit ini balik lagi di jalur ini temannya saya kan katopati ya mungkin ini ada kasihan baru ini mungkin agak butuh waktu lama ya gitu karena kenapa masyarakat Bandung ya wakabani juga udah ngempelnya sih pasopati ya wakabannya kan luar kota juga udah kenal ya terkenal ya ini jematan apa di pasopati ya gitu ya jadi untuk menghati mengadaptasikan nama baru ini ya krok-krok kecunaan maja juga agak butuh waktu ya kan jalan jumatan masar ya mungkin ada ke gimana ya atau tapi kan agak enak gitu kan eh prop jembatan prop kan aneh juga mungkin ya sebutan yang enaknya atau apa ya gitu Pak apakah jembatan Mekar apakah jembatan prop kalau pro asli aneh coy atau jembatan itu cuma asma aja ya kalau cuma asma aja agak lumayan ya cuman gimana agar terlalu panjang gitu ya mungkin para ketemulah ya sebutannya gitu ya kalau yang ini jembatan prop prop aduh jadi ini bener ya beliau ini seorang akademisi bidang hukum yang luar biasa ya gitu ya mungkin karena itu juga ya pernah dipilih sebagai nama ini ya penyelan juga Pak Cofasi ya dan juga ini juga kan pengajuan penggantian nama ini kan ada hilangnya kalau nggak salah di teman kamil ya gitu ya jembatan-jembatan saat ini udah di akhiran juga kalau udah salah eh dimulain dari tanggal 12 September 2021 ya itu juga karena gue kalau beliau menikah ini ya gitu jadi pariwan kami oleh ke Mingadistan ya kemana takutnya diganti ya abisnya nahan juga abisnya di taskan ya gitu ya tanggal 1 kemarin kemarin cuy tuh keren banget ini atasnya diri cuy ini bisa diri cuy ini baik-baiknya udah waktu pasok-pati aduh masih pasok-pati aduh gaus ya ini kalau juga yang harga panung juga agak agak kekulutan ya guys ya mungkin agak beberapa waktu benernya kayak pada dirinya gitu waktu yang agak lama ya untuk ada stasiunan-maisnya ayo pada-pati menyebutnya jembatan terap aja lah biar enak seolah ya hehehe terasa kesual gitu ya aduh di track guys nah ini dah terakhir ya terakhir ya terakhir ya terakhir ya terakhir ya terakhir ya hai uruh kawan-kawan sudah mudah dirip Soft waduh ini partai-partai nyala ini ya ini beneran apa ya enggak tahu ya ini apa sih Ampi Ampi tuh partai apa ini ngerti saya yang beneran ini Coy nah ini kan wuuh enaknya bikin tuh Oh betul gede banget Coy hahaha wuuh gila nih nah temen-temen ngomongnya sekitar ini ya udah apa-apa apa-apa udah hargulis ya wuuh mantep Coy mencoba aja tuh enjoy aja ya saya berhenti kalau mempunyai jalan-jalan yang selalu kelihatan wajibkan anak-anak kemana-mana juga tempat-tempatnya aja dimakan klap ya saya jenisnya klap nopar gitu makna gaya itu sedar biar 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 ini udah segera timbul lagi ya ya motor lagi eh eh kontennya muter pasok satu doang ini tetap atau enggak apa-apa ya poin-poin aja tuh lah ya aku ngomong ayo-oh semangat lagi mau ke atas terikin tuh nggak ada ya sudah banyak teman-teman ya guys ya sudah menghilangkan waktunya menemani saya dikorea ini ngomong-ngomong dibalik lagi lagi tuh ya semoga waktu yang berhenti di ganti diberi ini ya konten selalu juga semoga diberi keselamatan selalu amin ya berbalamu semoga diberi keselamatan selalu ya amin ya amin terima kasih ya guys selamat menikmati selamat menikmati